Intro Setiap hari, ibu-ibu di Kampung Kojan, Kalidres, Jakarta Barat harus pergi keluar rumah untuk mencuci pakaian di Sungai Kotor karena air dari ledeng tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduk di sini sebagian besar adalah pelanggan air ledeng. Di Cilincing, Jakarta Utara, sebuah keluarga menjual air yang diperoleh dari pump untuk dijual kembali kepada warga sekitar. Hal ini terpaksa dilakukan karena mereka tidak memiliki akses langsung ke air pump. Orangnya juga kebanyakan ngontrak, nelayan gitu. Jadi nggak bisa masang pump penjuri. Jadi selalu ya beli aja ngeteng. Daripada beli di tukang fikul mahal, sefikul itu kadang-kadang 3.500, satu diligennya, berarti dua kan berdua-dua yang dorong-dorong roba gitu. Kayak gitu. Jadi kalau dikita kan ringan, namanya ditambahkan ke masyarakat. Di Jakarta, layanan air perpipaan untuk masyarakat bawah memang tidak memadai. Pada tahun 1997, PAMJAYA diprivatisasi. Operasi layanan air seluruhnya diserahkan pada dua perusahaan raksasa dari Perancis dan Inggris. Dua perusahaan ini mendirikan PT Palija dan PT Aetra yang memperoleh kontrak layanan air selama 25 tahun. Dan akan berakhir pada awal 2023. Masyarakat sipil di Jakarta ini berjuang supaya dihentikan swasta inisasi, supaya pemerintah itu bisa mempunyai hak lagi untuk melayani masyarakatnya langsung. Kalau sekarang dengan adanya kontrak, pemerintah nggak bisa meluaskan jaringan pelayanan karena terikat dengan kontrak, dimana harus melalui swasta itu, perusahaan swasta. Sementara masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat pinggiran dan miskin, itu udah lama sengsara. Akhir adalah kebutuhan dasar dari manusia. Melihat masalah ini terus berlangsung, pada tahun 2012, 12 orang dengan bantuan kuasa hukum dari LBH Jakarta melayangkan gugatan warga negara kepada pemerintah, DPRD, PAMJAYA, dan dua perusahaan swasta. Mereka menuntut kontrak dibatalkan dan layanan air dikembalikan kepada pemerintah daerah. Maret 2015, gugatan warga negara ini digabulkan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi, pada Januari 2016, pemerintah Pusat, Palija, dan Aetra melakukan banding di pengadilan negeri DKI Jakarta dan pengadilan negeri Jakarta mengabulkan banding para tergugat ini. Warga menjawab kemenangan ini dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan memerintahkan pengelolaan air minum harus dikembalikan ke PAMJAYA. Kemenangan warga negara ini sayangnya ditentang kembali oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Keuangan, melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sayangnya, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali Kementerian Keuangan. Sehingga, sampai saat ini, layanan air perpipaan di Jakarta masih dikelola oleh Palija dan Aetra. Kondisi ini sebenarnya cukup ironis. Karena pada Februari 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuat putusan yang membatasi peran swasta secara sangat ketat di layanan air perpipaan. Melihat sangat kompleksnya masalah dan kenyataan bahwa kontrak akan segera berakhir, maka sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Jika kita tidak dapat segera mengakhiri kontrak, proses transisi adalah suatu keharusan untuk memulai segera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!